hai oke semuanya di kesempatan kali ini saya ingin unboxing sebuah alat normal gulung dinamo dan ini sering dipakai oleh teknisi-teknisi ya bengkel-bengkel seperti saya lah untuk menggulung dinamo untuk menggulung lilitan dan dimasukkan ke dinamo dan ini saya belinya di toko online barangnya baru aja dateng dan ini alatnya diperuntungkan untuk menggulung mesin cuci dinamo mesin cuci dan dinamo kipas angin karena barangnya cukup lumayan kecil dan simple jadi saya membelinya karena saya agak tertarik karena ini lebih cepat daripada daripada gulung manual kita tinggal muter-muter aja berapa jumlahnya berapa nilainya terus kita akan mendapatkan hasil yang pas enggak mungkin enggak pas jadi seperti ini contohnya bahan-bahannya nampaknya dari full plastik ya seperti ini dan ini saya membelinya eh harganya kisaran 150-an saya beli di toko online area Surabaya ya seperti ini dan disini tengah-tengahnya ada karetnya ya entah ini karet buat agar enggak jatuh di sini ini saya ada delapan pack iya delapan pack dan seperti ini contohnya ini kita bisa atur ya kita buka terus kita dorong kita pastikan sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan mal yang kita ukur tadi berapa senti atau berapa kebutuhan yang akan kita gunakan ini sangat simpel ini full-full memakai bahan plastik ya bukan besi plastik semuanya dan juga anda juga harus memiliki eh sepidu yang buat ngulung pengering itu ya Anda harus punya itu untuk memasukkannya jadi karena jumlah litan suatu dinamo dinamo pengering mesin icu itu eh di sekitar 250-350 lili jadikan kalau gulung manual pakai tangan kan agak apa itu gak lama dan mungkin terkadang lupa ya jumlahnya kalau pakai ini bisa mungkin cepet enggak enggak perlu waktu lama untuk mengepaskan jumlah litan segitu antara 250 sampai 350 dan juga anda harus punya speedmeter atau speedometer yang buat apa itu ngukur speedometer yang analog itu yang model angka Anda harus punya kalau enggak punya repot juga jadi harus punya dua item ini agar lebih mudah cara penyepulannya agar lebih cepat kalau misalnya kipas itu kan eh segulungannya lilitannya ada di serat 850 ya itu cukup-cukup memilukan jadi kalau anda ingin menyepul kipas Anda menggulung kipas Anda wajib punya komponen yang seperti ini ya harus dan ini adalah contohnya ini contohnya jadi ini saya menggulung dinamo pengering mesin cuci ya dan seperti ini ada selit-selitnya ini jumlahnya 8 alur ya jadi ini agak cepat agak mudah nggak mungkin ada kekeliruan pada posisi seperti ini ya karena kita juga menggunakan itu alat gulung dinamo yang model angka ya bukan model analog tapi model angka seperti ini contohnya ya jadi ini posisinya udah kepasang semuanya disini terdapat delapan ya ini kita bisa pakai 8 bisa pakai empat terserah kebutuhan Anda bisa pakai dua bisa pakai satu juga dan seperti ini alat-alat gulung saya electric wind mesin dan ini bisa sampai 2000 RPM speed 1 per 8 dan sampai 9000 atau berapa itu pokoknya itulah sampai situ dan nanti kawatnya akan kita tempelkan di bawah sini ya untuk agar lebih mudahnya kita akan apa itu mengalinya di atas dan kita putarkan sampai selesai dan untuk alat yang ini harganya sekitar 400 ribuan ya kalau tidak salah dan kalau tidak naik harganya karena ini udah lama banget ya tak beli semenjak Oh bukan ding aku dulu belinya sekitar 278 kalau nggak salah ya itu di tahun 2014 kalau nggak salah ya jadi ini udah ada sekitar berapa 6 tahun ya udah ada sekitar 6 tahun di tempat saya cukup lumayan lama ya dan ini saya gunakan terus-menerus ya dan kalau model seperti ini kan tidak pakai lama dan tidak pakai ribet Anda dapat memakai di apa itu mau ngelilit berapa aja bisa mau ngelilit 200 300 400 500 600 700 800 sampai 1200 pun saya rasa Anda tidak menemukan kesulitan dalam menghafal atau mengingat-ingat jumlahnya yang telah Anda gulung tadi karena disini sudah ada penunjuk angkanya ya yang Anda tinggal mantengin dan muterin aja dan ini mungkin belakangnya akan saya tambahin penggerak atau dinamo yang untuk memutarkan ya tapi belum sempet tak tak coba tetap praktikin nanti akan saya kasih dimerl penggerak atau pengapa drive motor dan agar kecepatannya dapat diatur ya jadi kenceng-kenceng gaknya putarannya itu bisa diatur dan kemudian akan saya gunakan juga untuk biar dia bisa muter kanan dan kiri karena mungkin enggak cuma kanan terus muternya akan saya buat bisa buat kanan kiri dinamonya yang akan saya pakai nanti dan mungkin mungkin ya kemungkinan besar saya akan memakai dinamo was mesin cuci dua tabung ya kemungkinan besar Kenapa karena dia dapat berputar kanan dan kiri ya sehingga dia putar kanan putar kiri itu aman dan terkendali dan juga kalau misalkan mesin cuci apa itu was mesin cuci kan RPM rendah tuh 1500 kalau kita tambahin drive motor apa pengendari kecepatan itu akan lebih pelan lagi dan mudah untuk kita mengaturnya ya oke dan mungkin sekian dulu video dari saya kali ini mungkin ya mungkin besok lusa atau gari kedepannya akan saya buatkan tentang cara pemasangan dinamo was mesin cuci nya yang akan saya tampilkan di belakang dengan alat gulung apa itu otomatis seperti ini yang model angka dan bagaimana cara agar dia dapat berputar kiri dan kanan dan juga akan saya contohkan pemasangan apa itu drive motor atau pengendali kecepatan motor yang akan saya terapkan juga disini dan apabila kalian menyukai video ini silahkan like videonya dan apabila video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe di bawah kanan ini Oke selamat malam sampai jumpa di lain kesempatan bye goodbye nantikan video yang lainnya